Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada. Mobil Khusus, Kak Listi, beserta seluruh jajaran penyiar. Sebagaimana judul yang diangkat pada hari ini tentang menjaga lisan. Kalau dalam bahasa Arab namanya tibzul lisan. Jadi kunci keselamatan di dunia dan di akhirat ya menjaga lisan ini, tibzul lisan ini. Maka pentingnya menjaga lisan adalah sebab lisan itu salah satu anggota yang sangat berharga. Lisan dapat menjadi alat untuk menyampaikan kebaikan, menyebarkan ilmu pengetahuan, menjalin silaturahim. Namun lisan juga dapat menjadi senjata yang mematikan jika tidak dijaga dengan baik. Jadi intinya lisan ini bisa memudahkan seseorang masuk surga atau sebaliknya membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka. Makanya hadis-hadis tentang menjaga lisan ini cukup-cukup banyak ya. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Ada lagi hadis dikatakan Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa dia, diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada lagi hadis riwayat Imam Ahmad. Hendaklah engkau lebih banyak diam. Sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Ada lagi hadis yang ini cukup relate ya. Salamatul insan fi hibzilisan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Jadi, sebagaimana yang tadi dikatakan buat Kak Listi, ada perkara yang boleh dikatakan seperti gosip, dibah. Ini karena ketidakmampuan menjaga lisannya. Maka macam mana bisa selamat dia. Orang akan benci sama dia. Orang akan menghindari dia karena tidak mampu menjaga lisannya. Hadis-hadis yang saya sampaikan tadi, itu menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisannya dalam kehidupan seorang Muslim. Ibarat kalau sholat Kak Listi, itu seseorang itu terarah apa yang dibacanya. Kesuai dengan tuntunan Allah. Jadi, tidak boleh membaca sesuatu yang di luar sholat. Kalau dibaca sesuatu yang tidak digariskan di dalam sholat, maka sholatnya batal. Walaupun itu bahasa Arab sekalipun. Karena tidak sesuai dengan kesentuan. Jadi, begitu juga dalam kehidupan ini. Hendaknya, kita ini ada istilahnya sholat daim. Sholat senantiasa. Habis sholat, kita terjemahkan pesan-pesan sholat itu di luar sholat. Jadi, ada namanya prasolat, pasca sholat. Dan ketika sholat itu ya. Ketika sholat, sebelum sholat, dan setelah sholat. Jadi, setelah sholat itu, pelajaran yang di dalam sholat diterjemahkan. Maksudnya apa? Kalau di dalam sholat kita menjaga lisan kita, jangan batal sholat. Dalam hidup ini, kita jaga lisan kita. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan batal amal ibadah kita, pahala kita. Gara-gara tidak menjaga lisan. Jadi, sebagaimana yang dipaparkan di awal tadi. Surga neraka seseorang itu juga bisa terpengaruh oleh lisannya. Iya, seperti itu. Lisan yang tidak jaga dengan baik. Dapat membawa banyak bahaya dan malah petaka. Baik di dunia maupun di akhirat. Orang benci pada seseorang itu gara-gara mulutnya itu dipitna. Padahal, mungkin badannya tidak disakiti. Tapi, gara-gara lisan ini, lukanya itu di dalam. Menghardi orang, menghina orang, mencemukkan orang. Maka kalau kita tengok, macam di dunia ini, tingkat tertinggi untuk pembulian itu salah satunya Jepang. Jadi, Indonesia ini juga kan termasuk tinggi juga. Karena kenapa? Saya pribadi juga, dan mungkin Kak Listri, kita semua tumbuh kembang dalam pembulian. Ada orang menghina di waktu kita kecil. Bahkan, di kampung kita kan sering sekali ngasih label gitu, nama gitu. Contoh, orangnya pendek dipanggil sendek. Kalau orangnya hitam, dipanggil waktam gitu ya. Dan lain sebagainya. Calling. Jadi, sebenarnya kan menyebut kekurangan orang, itu kan kalau secara apalah dalam hati. Kan menghina itu. Kadang-kadang, karena kita dikatakan hitam, mungkin orang yang berpositif thinking, dia akan mencari bedak 99. Dia bedak peyok, dan lain sebagainya. Akhirnya, buka dia putih gitu. Ya, kakinya hitam. Masya Allah. Jadi, dampaknya sesuatu memang bisa. Kalau kita tengok, ya, kasus-kasus kadang pelajar atau remaja bunuh diri, gara-gara nggak tahan di bully buat temannya. Ini gara-gara ketidakmampuan menjaga lisan. Makanya, di dalam hadis yang saya paparkan tadi, lebih baik kita bisa berkata baik. Kalau tidak, diam saja. Berikut beberapa di antaranya yang kalau kita ceritakan tentang masalah lisan ini, menyakiti hati orang lain. Kata-kata yang kasar, mencelah, menghina, dapat menyakiti hati orang lain. Menimbulkan pengusuhan. Gara-gara lisan ini juga luar biasa. Ada ibaratnya, maaf nih ya, Kak Listi. Ada orang kan memuji kita. Ih, Kak Listi cantik ya hari ini. Lalu kita gara-gara omongannya itu kepikiran. Mandang cermin sampai satu jam. Iya, aku cantik ya. Aku cantik ya. Ini gara-gara perkataan. Kalau ada yang inginah ya kan. Ih, kau nisi polan ketiakmu. Busuk, angin. Iya, apa namanya. Burket gitu ya. Wah, itu kepikiran terus itu. Ya, Masya Allah. Jadi perkataan itu luar biasa. Anak-anak kita juga ya. Tak selamat juga dari bahaya lisan ini. Selanjutnya, menyebarkan fitnah. Nah, ini kerja lisan tadi. Menyebarkan berita, bohong, gosip. Bahkan, kalau kita tengok, ini pengaruhnya bukan saja antar manusia. Antar golongan. Bahkan bisa antar negara. Ya, coba tengok. Dulu kan ada blok timur, blok barat. Itu kan pemicu-pemicu awalnya kan dari perkataan juga. Memang awalnya kan masalah ekonomi. Merasa ini ekonominya maju, negerinya canggih. Negaranya super power gitu ya kan. Udah itu lagi kita tengok macam sekarang ya. Perkhidmatan dunia. Nah, maksudnya masalah yang timbul gitu ya. Jadi, kalau bola itu kan ingin nunjukkan suatu yang negeri aku jago, bagus, hebat gitu. Bahkan, masalah konflik di Palestina sama Israel gitu ya. Mungkin juga ada pemicu awalnya dari lisan selanjutnya. Karena gini, mereka mengklaim. Ini tempat suci kami, Palestina ini. Mereka juga yang dari Yahudi mengklaim juga. Muslim mengklaim. Kristiani juga mengklaim. Namanya tempat suci ya kan. Jadi, masing-masing kamilah yang patut dekat kepada Allah. Kalian nggak patut. Lalu, menjadi suatu kesombongan tersendiri. Menganggap bangsa-bangsa lain itu rendah. Seperti itu. Dari lisan ini juga. Bisa merusak nama baik orang. Menimbulkan perpecahan. Seperti tadi. Selanjutnya dari lisan, berbohong. Kan nggak mesti mitnah. Nggak mesti gosip. Jadi, dia ada dapat satu nikmat. Bohong dia. Dia nggak dapat gitu. Atau dia mungkin hal yang lain yang disembunyikan. Berbohong adalah dosa. Yang dapat menjerumuskan seseorang juga ke dalam neraka. Selanjutnya dari lisan, mencaci maki. Ya. Mama, ayah orang itu dicaci maki. Atau yang lain sebagainya. Perbuatan yang tercela. Yang dapat mendatangkan murka Allah. Karena mencaci gitu ya. Tidak baik. Ya. Ada tips ya. Menjaga lisan. Jadi, tips menjaga lisan. Ada berpikir sebelum berbicara. Fakir. Perpikirlah. Jadi, sebelum berbicara. Pikirkan terlebih dahulu. Apa yang akan dikatakan. Pastikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tidak menyakiti hati orang lain. Kira-kira ini baik nggak nih ya. Kalau diomongkan. Kalau diomongkan mendatangkan manfaat nggak ya. Atau ibaratnya kan kita kadangkan bercanda. Kalau mencairkan suasana nggak apa-apa. Tapi, kadang-kadang ada pribadi seseorang itu. Menerima candaan kita itu sakit hati dia. Maka, pikirkan dulu. Selanjutnya, berbicara dengan sopan. Orang sopan itu menunjukkan kualitas dirinya. Jadi, kalau orang yang ngomongnya nggak sopan. Orang akan menengok. Dia orang yang hina. Walaupun dia sekolahnya tinggi. Ya. Jadi, ini bukan etitude ya. Sopan santun ini berkaitan dengan sekolah saja. Tapi, bagaimana cara dia membawa diri. Jadi, bicara dengan sopan. Selalu gunakan kata-kata yang sopan dan santun. Saat berbicara dengan orang lain. Karena, apa yang kita buat untuk diri kita. Itu menjadi suatu hal yang melekat. Menjadi suatu yang orang kenal pada diri kita. Seperti itu. Seperti nanti ya kan. Kalau pendengar-pendengar setia itu kan. Kalau Kak Listi. Oh, model orangnya kayak gini. Pak Putra modelnya kayak gini. Sam modelnya kayak gini. Mas Aan modelnya kayak gini. Ucu. Henra juga modelnya kayak gini. Ya. Dan lainlah. Ada lagi itu. Pokoknya begitu. Jadi, pribadi-pribadi itu kan akan dikenal. Karena memang punya karakteristik. Begitu ya. Selanjutnya, menjaga diri dari gibah. Nah, gibah juga masalah ya. Jadi, kita tipsnya jaga diri. Kalau ada lingkungan itu. Nampaknya pusaran gibah. Cepat pergi. Pusaran gosip. Kadangkala kita nikmati. Akhirnya, awalnya kita nggak mau nih ya. Tapi, gara-gara lingkungan tadi. Lingkungan gibah. Bahkan dicari. Bahkan didatangi. Gitu kan. Udah tahu tempat penyakit kok didatangi. Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Nanti takutnya pas dia ngibahin orang. Mulutnya jadi panjang. Kena setruk. Lalu setruk ya. Kayak gitu terus. Nggak bisa mundur-mundur mulutnya ya kan. Hindari perbuatan itu. Selanjutnya, tipsnya berkata yang baik. Sebisa mungkin. Gunakan lisan kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat. Sekiranya begitu saja Kak Listi. Mudah-mudahan. Allah mudahkan saya, Kak Listi. Dan seluruh pendengar setia RSB. Di mana saja berada. Untuk menjaga lisan. InsyaAllah. Ameen. Terima kasih. 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 Iya, 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 iya. Sabar itu bagian dari ikhlas. Ikhlas ini ada dua macam ya. Maksudnya yang terhimpun di dalamnya. Syukur juga bagian dari ikhlas. Jadi ketika dapat nikmat, dengan nikmat itu dia tambah dekat kepada Allah, nah itu dia ikhlas juga. Kalau sabar ini kan kalau dapat musibah, bahagian dari ikhlas juga. Jadi ikhlas itu ada dua, di dalam kitab asal rusola, rahasia sholat ya, kita berbahasakan Arab Melayu, ada ikhlas abror, ada ikhlas mukarrabin. Kalau ikhlas abror, mutlak ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas mukarrabin, itu ikhlas sebab ada pendekatan ya. Seperti karena surga, karena takut dengan neraka, ikhlas juga itu. Jadi kalau kita kena musibah, kita pandangkan, ya Allah, engkau memberikan musibah ini semua dalam pandanganmu, semua dalam kekuasaanmu. Jadi kita ikhlas menerima. Sabar ya, Bu, siapa namanya? Bu Sukma ya. Jadi masing-masing manusia itu diuji dengan kepatutan dia. Allah tidak memberikan beban kepada seorang, kecuali seorang itu sanggup dengan beban yang diberikan Allah. Seperti halnya, saya sakit batu umpedu ya kan? Jadi Allah Ta'ala tengok, sanggup. Ya dikasihnya. Mungkin yang lain ya kan? Ada yang masalah dengan anak. Jadi kadangkala kita ini kalau kena musibah, kita merasa kita yang paling gawat gitu. Padahal ada yang lebih-lebih lagi. Cuma tinggal lagi manajemen hati lah ya kan? Seperti itu. Ya, ya. Siapa itu? Mas Bro. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mas bro, semoga Allah Ta'ala memberkahi dan kita semua. Kalau di dalam usul fikir, ada istilahnya masadirul ahkam. Sumber-sumber hukum. Ya, satu kajian ilmu lah ya. Tentang asal-asal untuk memahami agama ini fikir ya. Jadi, sumber yang itu otentik ya. Itu Al-Quran dan hadis. Tapi penjabaran selanjutnya adalah ijma' dan qiyas. Ijma' itu kan kesepakatan para ulama. Jadi, qiyas itu juga dari perodak ulama juga. Jadi, mereka memahami Al-Quran dan hadis keluar ijma' dan qiyas. Pokoknya yang pertama itu Al-Quran dan hadis. Ijma' dan qiyas ini kan proses perjalanan untuk memahami. Jadi, ijma' itu kan kesepakatan ulama tadi. Dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ini, empat-empat ini menjadi sumber hukum. Sebetulnya masih ada yang lain lagi. Ada masalihul mursalah. Ada saduz zari'ah. Ada juga perodak yang kecil namanya fatwa. Banyak. Jadi, ada al-istishab. Al-istihsan, kalau nggak salah saya. Jadi, perodak yang terkenal itu, empat itu saja. Semua itu menjadi sumber hukum. Jadi, kalau ada orang yang hanya berhukum dengan Al-Quran dan hadis. Literasi dia masih sedikit. Ini Al-Qurannya. Ini hadisnya. Padahal sudah ada ulama membahas Al-Quran dan hadis. Dari ulama itulah. Karena istilahnya kalau dokter, spesialisnya itu yang telah menentukan. Kalau kita ini mengambil dari Al-Quran dan hadis saja, begitu. Sementara kita orang yang nggak berkompeten, nanti salah cara memahaminya. Ibarat seorang yang tidak pernah sekolah tentang parmasi, obat-obatan. Lalu dia meraci obat. Lalu diberikannya kepada orang lain. Ada obat merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Lalu dikasihnya. Ada orang sakit. Apa yang terjadi kepada orang yang dikasih obat? Kepada orang yang tidak punya kemampuan untuk itu? Kira-kira apa yang terjadi, Kak Lisbi? Iya. Bahkan bisa meninggal, kan? Karena tidak sesuai resepan begitu juga. Orang yang tak pernah sekolah tentang Al-Quran dan hadis. Tidak mendengar dari orang yang mendalami Al-Quran dan hadis. Kitab-kitab itu kan cukup banyak. Kalau seperti di Al-Azhar, berapa banyak lautan kitab dan di seluruh dunia, kan? Untuk memahami Al-Quran dan hadis itu. Jadi contoh, di zaman Rasulullah tidak ada HP. Kecanggihan kayak sekarang ini di mana mau ditengok kalau hanya Al-Quran dan hadis saja? Iya. Contohnya, kalau kita cerita rukun sholat, mau cari dalam ayat Al-Quran, tidak akan jumpa kita secara susunan yang 13. Yang hadis saja ulama mengumpul-kumpulkan. Jadi sebab ulama itu sendiri sudah membahas lebih mendalam. Jadi kadangkala istilah jargon kembali Al-Quran dan hadis itu atau sunnah, ini adalah maaf orang-orang yang kurang literasi. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis, istilahnya Al-Quran itu ada ilmu tafsirnya. Kalau hadis, ada syarah hadisnya. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Kalau hadis ada asbabun lurutnya. Sebab turun, sebab keluar. Jadi penjabarannya besar, banyak. Ya, makanya kita tengok ulama itu berbeda pendapat dalam memahami Al-Quran itu. Begitu juga hadis. Jadi contoh, seperti sholat saja, ada yang tangannya turun duluan sebelum dari iktidal kesujud, kan? Ada tangan. Ada yang lututnya duluan. Ada orang mengangkat takbir itu setentang dengan telinga, ada yang setentang dengan bahu. Ada yang bersedekat itu, dia di bawah dadanya, ada di atas dadanya, kan gitu? Jadi bahkan kita tengok kalau di luar negeri itu ada yang tidak bersedekat. Tidak merapatkan tangannya ke dada, ya kan? Tetap besar saja. Jadi cara memahami hadis, kayak ada orang yang tahyat itu tangannya goyang-goyang pula, ya kan? Ada yang tetap saja. Begitu macam-macam. Itu cara memahami Al-Quran dan hadis dari pandangan ulama. Bukan dari pandangan sendiri. Contoh ya, saya, Kak Listi kalau mendapatkan ayat Quran, bacaannya ini yang paling simpel, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan suratul fatihah ayat pertama, ya. Apa yang kira-kira tergambar sama Kak Listi? Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim saja. Ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bisa dapat Kak Listi pahamkan? Cukup. Cukup segitu saja. Kalau di pandangan saya, nanti saya akan uraikan dalam segi gramatikal bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebab tidak bisa berubah. Istilahnya, kan itu barisnya bawah. Makni, atas, baris bawah. Kan kalau dalam bahasa Arab itu, harku jarin, makniun, alal kasri, gitu. Nah tugas huruf jarin, itu kan pendekatan bahasa dulu. Belum lagi, bah itu maknanya apa? Istianah. Memohon pertolongan kepada Allah. Jadi, dengan nama Allah Ta'ala itu, kita memohon keberkahan. Agar hari itu bisa kita mulai dengan yang baik. Agar dengan kekuatan Allah kita dibantu. Allah itu, Labdul Jalal lah. Nama yang agung, gitu. Jadi, Allah ini, pembahasannya ada namanya Al-Asma'ul Husna, 99, 100 kurang 1. Kenapa dipilih Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini ayat di mana saja? Itu kan pendekatan saya. Belum lagi dibahas-bahasa yang lain lagi. Baru Bismillah. Gitu loh. Jadi, ketika seseorang itu ibaratnya memang berkompeten dia tentang itu, cara pembahasannya berbeda. Jadi, kalau ada orang awam, tiba-tiba mendapati satu apa, kan sesuai dengan akal dia, gitu. Jadi, intinya kita kalau tidak ahli di situ, lebih baik mendengarkan pendapat yang ahli. Contoh, kalau Kak Listi, pandai gulai lemak lah ini, kan. Gulai, eh, masak-masak. Tiba-tiba diarahkan kepada saya, mana pandai saya masak? Iya. Motong-motong misalnya, ya kan. Tapi kalau kita cerita tentang apa, mama-mama kan jagonya itu. Jadi, tiba-tiba ada orang yang sok paten, kan ngomong begini-begitu. Alah, kau. Kan gitu. Seperti itulah gambaran Al-Quran dan Hadis. Iya, silahkan lanjut. Iya, Omak Naura. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, iya. Iya, Mama Naura. Itu sebetulnya terjadi karena lingkungan. Ya, termasuk juga di dalam rumah itu ada juga lingkungan sendiri. Dari HP, ya. Kita mungkin tidak mengajarkan, tapi dilihatnya dari HP. Dari media, ya. Perkataan-perkataan contoh. Dalam belakangan tahun ini, istilah anjai, anjrit. Iya. Masyarakat Melayu mana ada istilah anjai, begitu, anjrit, gitu. Tapi kayaknya anak sudah umum, gitu. Maknanya itu kan sebenarnya kan mengarahkan, maaf, bahasa anjing, gitu, kan. Cuman kan digaul-gaul, kan, gitu. Dipeleset-pleset, kan. Jadi, di mana dapatnya? Iya, dari kemajuan zaman, gitu. Dan kadang-kadang, coba tengok sekarang. Orang buat tunangan, kalau dulu kan nggak apa, ya. Sekarang mungkin tunangan itu sepertiga dari menikah, biayanya, atau mungkin separuh. Happy Enjemen, gitu. Foto ini, foto itu, ganti cincin, apa yang sebagainya, bawa ini. Iya. Iya. Untuk tunangan, itu kan budaya yang belakangan, karena terindikasi dari melihat kemajuan media sosial. Ditengok di sana. Seperti foto pre-wedding. Dulu kan kita nggak ada. Apalagi zaman saya dulu, Kak Listi nggak ada, kayak gitu. Iya, masih. Padahal-padah, apalah, adikah, ya kan. Sekarang ini, wah, biaya untuk nikah itu, pranikah saja cukup-cukup mahal, gitu. Kalau mau murah, ya maaf-maaf. Bisa saja. Indikasinya, ya isi dulu, ya kan, gitu. Itu mau tak mau, ya kan. Tapi, ada juga, ya udah, si pasangan terima aja, yang penting kita menikah, kan, gitu. Mungkin karena, mungkin agamanya mendalam, atau udah saling cinta, ya kan. Jadi, kemajuan zaman itu seperti pisau bermata dua. Bisa untuk baik, atau yang buruk. Jadi, balik kita cerita, lingkungan itu nggak mesti juga dari luar. Lingkungan yang ada, ya. Tapi, bisa saja itu lingkungan itu hadir di dalam pandangan anak kita. Jadi, sebetulnya, kat. Diputus. Iya. Kalau, sekarang kan orang memudahkan, kalau udah dalam tumbuh kembang, anak dimasukkan ke pesantren. Walaupun sebenarnya, di pesantren boleh jadi, lingkungannya juga ada terjadi parah. Karena, mindset orang tua, anaknya parah, dimasukkannya ke pesantren. Jadi, ini ada, ada orang tua sepuluh, gitu kan. Orang tua yang berpikiran, anaknya, ya, supaya kau jadi ulama, satu orang. Tapi, yang berpikiran, kau ini nakal, kalau lu masuk aku pesantren. Kau nakal, kalau lu masuk pesantren. Sembilan orang. Jadi, di pesantren itu, yang sembilan orang itu, buat geng mereka. Akhirnya, menumpahkan, segala kelakuan-kelakuan dia, di rumah, membuat, satu perkumpulan di situ. Akhirnya, satu orang ini, kena bully. Beberapa saat yang lalu, ada kenalan, ya kan, di satu pesantren, tanpa saya sebut ya. Hidungnya patah, akhirnya, dibawa ke rumah sakit, kita insani, di siantar, operasi plastik. Karena, dihajar buat kawannya. Ya, begitu kan, sampai bisa mencederai. Ya, akhirnya keluar 20 juta, persetujuannya, dari pagi sampai malam, pihak pesantren, sama orang tua korban, sama orang tua pelaku, itu berdebat terus. Terakhirnya, disepakatilah biaya yang keluar, orang tua korban, 30 persen, orang tua pelaku, 50 persen, dan pihak pesantren, 20 persen. Begitu. Kalau andai kata, pada saat itu, dijadikan viral kasus itu, mungkin, pesantren itu, akan cedera namanya. Gitu, ya. Jadi, doa sajalah, Mama Nauraya. Rabbi, habli minas salihin. Mudah-mudahan anaknya, berubah, insyaAllah, ya. Ya, B. doa yang ngampu ini, saya kurang tahu juga. Kadang-kadang ada orang, dalam masalah doa, dia, apa namanya itu, kalau hajat yang gak sampai, bukan menyalahkan doa, tapi kayaknya, doanya kurang mujarab ya. Kita ini, kayaknya maksa Tuhan gitu, maksa Allah. Pokoknya, kalau doa aku kabullah gitu. Ya, padahal ada, itu kan doa yang kabul, itu kan jadinya, goal, tujuan. Ya. Tapi prosesnya itu loh. Kita bagaimana, kedekatan sama Allah, bagusnya tidak, dan sebagainya. Ada prosesnya, yang harus dijalani. Kalau retaknya hubungan, antara saudara ini, agak sulit juga ya. Karena memang, ini terjadi di, masyarakat. Cuman intinya, ya doakan saja terbaik, mereka berubah hatinya ya. Perlu ada yang, menghilangkan ego, salah satu. Ini khawatir saya, ini terjadi kepada si B sendiri. Kalau B sebagai kasus, seorang yang dituakan, tidak salah, untuk merendah. Supaya bisa, mendapatkan kemuliaan. Mengalah, kalau bahasanya. Mengalah itu bukan kalah, Kak Listi. Iya. Kalau, di Jawa itu, bahasa apa gitu, ada, mengalah itu kan kalah gitu ya. pernah saya mendengar istilah, tapi saya lupa gitu. Jadi, mengalah itu kan kalah. Mengalah itu mampu menang, tapi, mempersembahkan kekalahan itu, memberikan kemenangan itu, kepada orang itu. Kan mengalah dia. Berarti dia kuat sebenarnya. Iya. Kalau diteruskan ya enggak, jadi itu, masalah terus gitu. Atau kalau seandainya si B ini adalah, sebagai adik, harusnya, berupaya gitu. Kan kadang-kadang ego ini loh. Ego. Jadi, untuk menyantuhkan saudara ini, seperti itu. B ya. Jadi, harus ada yang mengalah. Mengorbankan egonya. Datang dia, dengan kerendahan hati. Bawa buah tangan. Pura-pura aja, enggak ada kejadian. Ini seperti itu. Ya, harus ada yang membuka hati, untuk itu. Kalau mengharap, dua-duanya terbuka, susah. Iya, susah. Begitu. iya. Iya. Belajar memaafkan juga kan. Seperti itu. Oh iya, tulang. Oh iya. Iya. Datuk apa? Abah tua. iya, iya, iya. 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 Kalau bisa mundur ke belakang, enggak ada jamaah di belakang. Atau kita majukan sujud kepala kita itu, supaya jangan kena najis. Atau kita yang maju ke depan, sedikit. Begitu saja, untuk menghindari. Mungkin ditempeli ya kan. Ibaratnya kan, tempat sujud berarti kening. Udah otomatis batal itu ya kan. Kiat sajalah. Iya. Pak Uban, Masya Allah. Apanya yang diceritakan dulu? Kalau yang keburukannya, iya, kurang baik lah. Iya. Ceritakan. Kalau kebaikannya, motivasi, mendoakan yang baik. Kalau gibah ini, setahu saya, ceritakan keburukan orang, utama masih hidup itu. Iya. Kalau menceritakan orang yang udah meninggal, ya, itu kan sudah, sudah jelas buruk dia memang. Berarti, intinya kita menahan mulut sajalah, menahan diri. Kalau, untuk dikelompokkan gibah, saya agak kurang paham ini ya, tentang itu. Iya. Kebaikan berarti kan, supaya jadi motivasi bagi kehidupan. Orang itu baik. Dia dulu waktu hidupnya bagus. Kan menjadi, nilai doa juga ya, untuk yang meninggal. Itu kita. Iya. Mencontoh kebaikan dia kan. Seperti itu. Menambuh. Kayak makan aja ya. Surga itu urusan Allah, Maman Naura. Orang yang berbuat baik saja, belum tentu masuk surga. Karena, yang memasukkan ke surga Allah, itu rahmat Allah. Ya, kebaikannya, dikoreksi dulu. Solat itu kan yang vital. Kalau solatnya nggak beres, amalan yang lain, bisa nggak diterima. Atau bermasalah. Baik itu ada kontennya. Nggak solat, juga ada dosanya. Jadi, kalau nggak solat, itu berhubungan dengan Allah. Kalau dia baik, mungkin baik sama siapa? Sama manusia itu, hubungan dengan manusia. Nggak bagus sama Tuhannya, tapi bagus sama mahluknya. Kontennya ada, tapi kayaknya, kurang pandai bersyukur. Begitu. Ya, kalau masalah masuk surga, tak masuk surga, saya saja belum tentu jaminan ini. Mungkin nyangkut dulu di neraka ini. Tapi permohonlah sama Allah. Kita selamat semua, insyaAllah. Ya. Oh, Pak Eko. Di medan dia ini? Oh, di rumah. Iya, iya, iya. MasyaAllah. Monitor dia. iya. Iya. MasyaAllah. Iya lah. Dijuci dulu. Iya, MasyaAllah. Masih di medan. MasyaAllah. Monitor dia. MasyaAllah. Iya. Selamat dalam perjalanan. Iya. Iya. Itu omakna orang, ngetik lagi tuh. Mama Wani masuk juga. MasyaAllah. Iya. Oh, iya, iya. Iya, nggak ada. Iya. Kesimpulan hari ini, dengan masalah lisan ini ya. Lisan adalah salah satu kunci. Menjaga lisan, menjaga kunci, meraih keselamatan dunia dan akhirat. Jadi, tolonglah, termasuk untuk diri saya, ngomong sama lisan dari hati kita. Lisan, engkau adalah kunci untuk ke surga Allah, bahkan juga engkau kunci untuk keteraka Allah. maka, bantu aku agar mencari rindu Allah. Begitu. Pesankan kepada diri. Mohon juga sama Allah, agar lisan kita itu penebar manfaat. Kak Listi, saya dan seluruh pendengar, semoga lisannya senantiasa dibimbing Allah dalam kebaikan. Demikian, Kak Listi ya. Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdik. Asyadu'ala ilai lantaz. Taufiru kawatubi ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.